Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar nih, sehat selalu ya Untuk kita semua, amin Hari ini alhamdulillah cerah panas Selasih sarapan dan beres dapur Jadwal lanjut nyuci baju Dan bersihin lantai Yuk temenin aktivitas ke hari ini Bakal ada korden kolong dapur baru Yang motifnya super cantik Nah, aktivitas rutin ku tiap pagi Urusin dapur, sarapan bareng suami Dan anak, mandiin anak Baru deh cleaning motivation Kebetulan hari ini jadwal nyuci Biasanya nyuci 2 hari sekali Karena kita cuma bertiga Nunggu pakaian kotornya numpung dulu gitu Nah, pas banget juga Hari ini aku juga lagi jadwal ganti spray Biasanya aku ganti spray itu 2 minggu sekali Atau kalau dirasa udah kotor banget Sebelum 2 minggu juga udah aku ganti Ini kamar utama aku Alhamdulillah walaupun belum estetik Tapi ini sudah cukup nyaman untuk kami Hmm, by the way Kalau kalian berapa minggu sekali nih ganti spraynya? Oh iya, selain spray Ada handuk dan mukena Yang aku cuci secara bergantian Ketika jemuran spray kering Ganti nyuci mukena Ketika jemuran mukena kering Ganti nyuci handuk Kayak gitu Lanjut, aku menata piring dan gelas Yang sudah kering Cuci yang tadi pagi sehabis harapan Kalau nggak ditata kerap piring tuh Tampak numpuk di tirisan sink Bikin gemes jadi nampak nggak rapih gitu Nah, ini dia sih Automatically kotor Cipratan-cipratan minyak Habis masak Automatis niprat di back splash Banyak banget yang self-hack sama back splashnya aku ini Kak itu wool foam atau keramik sih Ini keramik asli sayang Keramik motif bata dengan ukuran 50 cm x 25 cm Dan ini tinggi back splashnya aku 75 cm Sebelum lanjut membersihkan ruang lain Aku cuci dulu lapnya Ini dia ruang TV yang paling kotor Karena memang sering banget kumpulnya disini Nonton TV Makan semal semil pun disini Terima kasih Lanjut ke dinding tangga yang dibenuhi foto-foto kita bertiga Foto dari jaman prewet Akat, resepsi, materi tisut, dan newbornnya si anak gadisku Buat yang self-hack sama tangganya belum ada pakarnya Kak Belum sayang Karena lantai 2 tuh belum dipakai Belum dibangun apa-apa Jadi belum aku kasih pegangan tangga Kalau lihat foto-foto ini tuh suka gemes sendiri Karena banyak banget kenangan yang tak ternilai harganya Jadwal ganti keset juga nih Aduh bakal sampe sore nih bersih-bersihnya Keset aku ganti seminggu sekali Karena tau sendiri kan Yang namanya untuk kaki tuh cepet banget kotor Lanjut nyapu-nyapu Buat yang sudah ngikutin aku dari lama Pasti sudah tau banget Kalau sapu rayung Atau sapu iju ini Adalah kesukaan aku Lebih lemes, enteng, dan bersih sih Kecuali besok Kalau aku sudah punya vacuum cleaner Mungkin aku bakal bimbang Apakah sapu ini masih jadi favorit aku atau enggak Yuk endos yuk vacuum cleaner Kode Nah ini dia paket yang dari kemarin belum aku unboxing Gordon kolong dapur dari safiyah.sarban Bahannya adem, lembut, jatuh Banyak pilihan motif lainnya Ini motif bunganya gemes banget Bikin suasana dapurku bakal lebih cerah nih Beginilah penampakan dapurku yang belum pakai kitchen set Semoga segera punya ya Amin Doakan ya teman-teman Nah tapi Tanpa kitchen set juga Sudah bersyukur banget sih Pakai gorden kolong dapur juga cantik Asal kita tetap jaga kerapian dan kebersihan Buat yang tanya bagaimana cara pasang gorden kolong dapur Udah ada video khususnya Di deskripsi box Nanti akan aku kasih linknya ya Untuk pembelian gorden kolong dapur ini Aku beli di Shopee di safiyah.sarban Ada linknya di deskripsi ya Kalian bisa milih motif sesuka hati Dan tips dari aku Untuk kalian yang mau beli gorden kolong dapur Belinya ukurannya 2 kali lipat dari panjang asli dapur kalian Biar ngebentuk gelombang-gelombangnya itu cantik lebih rapat Dan untuk tinggi dapurnya disesuaiin aja sama tinggi dapur kalian ya Nah kan cantik banget motifnya Membuat suasana dapurku jadi lebih cerah dan fresh Nah lanjut ke aktivitas beberes berikutnya Yaitu ngepel lantai Sebenernya aktivitas ngepel tuh seneng gak seneng sih Senengnya ya lantai jadi bersih Keset Ngepelnya pun juga alatnya enteng Happy banget Cuman gak senengnya kalau lagi ngepel Ada rambut yang ketinggal di lantai satu Ada kotoran yang sisa-sisa sedikit Yang ketinggalan di lantai satu Dan harus nyimit satu-satu gitu loh Jadi agak gemes aja Selain itu gak ada masalah sih Karena aku emang suka bersih-bersih Karena motoku adalah Menjaga tempat untuk tetap rapi Sama dengan menjaga kewarasanku Oh iya untuk alat pelnya ini Produk dari Cougar Happy banget bisa milikin alat pel ini Karena seringkes itu praktis Sudah ada tampungan airnya Tinggal semprot-semprot dan pel Untuk kailnya pun gampang banget Kalau udah kotor tinggal diganti aja Gak usah bawa-bawa ember-ember air Untuk dicelup-celup gitu Jadi harus punya beberapa stok Untuk mengganti kain pelnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah selesai juga aktivitas beberes hari ini Sungguh menguras tenaga ya Apalagi hari ini super cerah panas Ini aku mau minum dulu Untuk menghilangkan kehausanku Dan istirahat sejenak Untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaga Karena masih ada PR yang harus dikerjakan Yaitu Jemurin Iya betul banget Karena dari tadi kita tinggal aktivitas yang lain Nyucinya udah selesai Sampai disini dulu ya video kali ini Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Bye! Wassalamualaikum